Intro Andika Chandra Ananta Pelajar SMK 3 Moyulang Pada hari Minggu 31 Oktober 2021 Mengalami kecelakaan saat panjat tebing Ia terjatuh dan bagian kepala terbentur Sehingga mengalami pendarahan hebat di bagian otak Kemudian Andika dilarikan di RSUD Dr. Iska Tulungagung Dalam kondisi kritis dan dilakukan beberapa operasi Yang pertama operasi di kepala Karena terjadi pendarahan di otak besar Operasi kedua dilakukan untuk pembuatan saluran pernafasan ditengurukan Karena Andika belum bisa bernafas sendiri Dan operasi ketiga pemasangan selang permanen Untuk pembuangan cairan dari otak ke lambung Setelah itu Andika dirawat di RSUD Dr. Iska selama 24 hari Pada hari ke-25 Andika diisinkan rawat jalan di rumah Setelah perawatan di rumah selama 14 hari Kondisi Andika mengalami drop Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Kemudian dilanjutkan tindakan operasi yang keempat Karena Andika mengalami penyumbatan selang otak Dan dirawat lagi selama 8 hari Dan sampai saat ini kondisi Andika belum bisa mengingat Dan hanya bisa berbaring Karena anggota tubuhnya tidak bisa dikerakan Sahabat Lasis Andika adalah seorang yang pendiam Rajin dan disiplin Ia putra dari Bapak Bima dan Ibu Dewi Yang beralamatkan di Jalan Diponegoro Tamanan Tulungagung Andika mempunyai cita-cita dan semangat belajar yang tinggi Mengingat perekonomian keluarga yang kurang mampu Yang ayahnya hanya bekerja serabutan Dan ibunya sebagai ibu rumah tangga Andika bercita-cita Ingin membiayai sekolah adik satu-satunya Hingga ke jenjang sekolah yang lebih tinggi Ia juga bercita-cita Ingin membantu perekonomian keluarga Namun saat ini Ia terparing lemah Dan menurut ibunya Kondisi yang sangat memprihatinkan Adalah ketika ia batuk Maka akan terjadi kejang hebat Pada sekucur tubuhnya Sahabat Lasis Andika saat ini membutuhkan uluran tangan kita semua Agar bisa segera sembuh Seluruh keluarga besarnya Sudah berusaha mengumpulkan biaya Dan sudah habis di awal perawatan Berbagai macam upaya dari keluarga ditempuh Untuk pembiayaan puteranya Untuk itu Nuker Lasisnu Kabupaten Tulungagum Mengetuk hati saudara semuanya Mari kita bantu sekemampuan kita Lewat nomor rekening Nuker Lasisnu Yang tertera di layar kaca Anda Tidak hanya itu sahabat Anda juga bisa membantu Andika Chandra Ananta Melalui aplikasi KitaBisa.com Atau silahkan Datang langsung Ke rumah keluarga Andika Chandra Ananta Di Jalan Dipenukoro Tamanan Tulungagum Doa yang terbaik Semoga Andika Chandra Ananta Segera sembuh Dan melanjutkan cita-citanya Terima kasih telah menonton!